Saya sendiri baru tahu pagi hari suratnya sudah minggu katanya tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja diterima oleh driver kami dan kemudian tidak ada laporan sehingga saya tidak tahu maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasek Jen Bapak Adi Darmo ada kemungkinan hal tersebut terkait dengan dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api saya pribadi tidak ada sangkut-pautnya dengan hal tersebut tidak ada bisnis kalau saya disebut sebagai konsultan memang di KTP saya karena dulu saya bekerja di BUMN ruang lingkupnya adalah konsulting maka saat tulis konsultan belum saya ubah sampai sekarang disitu sehingga ya nanti saya akan datang kalau berdasarkan keterangan dari Wasek Jen Adi Darmo itu dikaitkan dengan Pilpres 2019 di mana posisi saya saat itu sebagai sekretaris tim pemenangan karena terkait dengan ada yang memberikan bantuan dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut ya kami akan hadir karena kami sejak awal memang punya komitmen yang sangat besar terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi jadi kita tunggu saja hasilnya karena saya juga belum tahu diminta sebagai saksi tapi saya pastikan saya tidak ada kaitannya dengan persoalan tersebut karena memang saya ini tidak ada bisnis ya kalau boleh datang baru dikomunikasikan tim hukum sekiranya minggu depan kami boleh datang ya kami akan datang selamat menikmati